Intro Selanjutnya kita simak arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan peresmian secara simbolis dan penandatanganan prasasti 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Suleiman MP kami silahkan Telpon beliau hari pagi Amin, salah rencana pertemuan Yang mewakili Menteri Pendaya Gunanap Ratat Negara Yang kami hormati Yang mewakili Kepulauan Jawa Barat Dari Kata Bogor, Kepati Bogor Kepulauan Pejabat Diselon 1-2 Yang hadir pada hari ini Bapak Kapolres Saha Atau yang mewakili beliau Pimpinan Perbankan, BRI, BNI, Mandiri Kemwakili Rekor IPB Ekan Kepulauan Diki Mitra IPB Umpat Buntir Tausga Stil Ketua KTNR Mana Pak KTNR Ketua HKTI Atau yang mewakili Ketua Asosiasi Organisasi Petani Dosen Bidah Suara Peneliti Penguruh Mahasiswa Berhadirin yang saya cintai Bapak Ibu sekalian Hari ini kita berbahagia Karena kita Meresmikan Politeknik Pertanian Kami target 10 unit Hari ini selesai 6 unit Tinggal 4 Waktunya tinggal 1 tahun lebih Lalu selesai 10 Kami juga berterima kasih Teman-teman Kepala Atau Direktur Direktur Polpantan Untuk hari ini Kenapa ada Peningkatan Peminat STPP Peningkatannya Tidak main-main Dari Peminatnya 62015 Naik Menjadi Peminatnya 13200 Kenaikannya 2300 Ini Lompatannya Luar biasa Politeknik Ini Mari kita Jadikan Agen Perubahan Agent Of Change Jadi Bagaimana kita Berubah Pertanian Melalui Politeknik Ini Ada tadi Pak Buas Kalau perlu Sekali-sekali sisipkan Ada mata kuliah Atau apa Mata kuliah Anti-mafia Nanti dosennya Pak Buas Salah satu Kami bangga Semua Alat Mesin Pertanian Sekarang Kita Didominasi Oleh Hasil Karya Dari Politeknik Dan Lipa Ini Harus kita Kembangkan Tambah Teknologi Pertanian Indonesia Tidak mungkin Bersaing Dengan negara lain Itu Mustahil Kami ingin Jadikan Agen Perubahan Bila perlu Jadi terbaik Perubahan Terbaik Di Indonesia Bahkan Hasil Adalah Pertanian Politeknik Pertanian Bapak Ibu Sekalian Pak Kepala Badan Catat Pertama Buat Kedung Kami yang Pimpin Langsung Coba Itu Dibanding Ke Yang terbaik Dunia Tiga Lima Terbaik Dunia Kunjungi Langsung Bagaimana Perumannya Apa yang Dilakukan Harus Di atas Apa yang Dilakukan Kalau ini Tidak terbaik Dunia Tolong Perangkatkan Dalam waktu Dekat Dibanding Ke sana Pedung Kita angkat Bagaimana Cara Belajarnya Bagaimana Mengatur Kami Iri Dengan Jepang Taiwan Korea SMP Sudah Buat Radio Sudah Buat Hp Kami Mimpikan Indonesia Khususnya Sektor Pertanian Tidak Lagi Mengimpor Alat Mesin Pertanian Harus Ini Tidak Tidak Direktur Yang Buat Grand Design Untuk Teknologi Tidak Teknologi Tidak Mungkin Indonesia Disa Kalau bisa diwajibkan mengajar di politenik, wajibkan mengajar profesor-profesor kita? Sudah? Bukan, sudah mengajar belum? Seluruhnya, wajibkan. Kami ingin menjadi politenik terbaik, karena kenapa mereka praktisi? Akademisi, juga praktisi. Tolong mengajar di politenik ini. Perhatiannya 70%. Kalau bisa, ini kami juga pernah mahasiswa. Kalau bisa, setiap alungdi menemukan satu penemuan baru, new invention, penemuan baru. Satu alungdi. Kami sudah bermitra dengan swasta. Tapi, aku iri dengar dulu. Iri dengar mana asrata dikubin. Ini mitra kita. Omsetnya berapa? Satu perusahaan 20 triliun. Bapak Ibu mau jadi konglomera, masuk pertanian. Ada 20 konglomera, sorry, 10 konglomera papan atas di Indonesia. Ada 8 di antara mereka adalah dari pertanian. Harus kita merubah mindset. Anak mahasiswa, teman-teman, anak-anak sekalian yang alungni, jangan mencari kerja. Mencari pekerja. Kalau keluar dari alungni politik ini, Bekali dari awal, Praktinya berapa? 70 persen. 70 persen. Itu sudah luar biasa. Praktinya 70 persen. Ajari mereka. Contoh, contoh kecil yang kita lakukan. Ini bukan contoh kecil. Tapi bisa membuat membuat percengang dunia. Janggu. Kita suruh buat tongkol 2. 10 hanya tongkol 1. Bahkan aku minta tongkol 4. Supaya produksinya 4 kali lipat. Nanti ke depan, semua pelepah ada tongkol. Berarti 10 tongkol 1 belakang. Bisa? Tidak yakin suaranya. Bisa. Tidak ada orang berasa. Jadi, tongkol jamun sekarang dua namanya Nasa 29. Nah ini, Nakula Sedewa. Aku gak ngerti juga namanya Nakula Sedewa. Saya iya akan aja. Pasti barang bagus nih. 13 ton. Dulu cuma 5 ton. Hasilnya apa? Kita sudah lihat sekarang. Kita sudah ekspor. Ini berdebatannya lama. Geributnya lama. Belanungnya luar biasa. Kami di demo. Kami di bully. Kami di hujar. Kami katakan, kami tidak akan bergeser demi merah putih. Demi bangsa Indonesia. Banyak yang mencoba menggoda. Pak Menteri ini. Itu tidak mungkin dalam waktu singkat. Bapak Presiden luar biasa. Keluarkan kebijakan. pegangnya sangat sederhana. Kalau untung, mereka lanjutkan produksi. Kalau rugi, mereka bangun. Dia menangis. Dan dosanya kita tanggung nantinya. Pemimpin-pemimpin pertanyaan dari publik ini. Kalau tidak memperhatikan mereka. Tadi janggung baru janggung. Tahu ke Pak Ibu baru janggung kita menghemat bebisa 10 triliun. Dulu impor 3,6 juta ton. Kita hemat 10 triliun. Dan itu tidak bisa lagi dibangka hari ini. Karena hari ini kita tidak impor. kami pernah di demo di belita. Kami di Surabaya nonton di hotel subuh tiba-tiba muncul turunkan Menteri Pertanian. Di mana kami buka sama beritanya. Turunkan Nekro TV turunkan Menteri Pertanian. Masyarakat minta ada mungkin 4.000-5.000 demo. Aku cari ini mana. Belita. Kami pagi tunda acara lain kami langsung pakai handi. Kendarat di tengah-tengah orang demo aku katakan ini Menteri Pertanian sudah turun. Karena anda kita turun. Yang pimpin bubatinya tapi karena mungkin kami dari kampung-kampung kami subuh sudah siapkan jahun. Dia minta waktu itu dia minta hanya 100 ton. Kami kirim 5.000 ton. Dia minta harga 3.000 maaf waktu itu dia minta harga 4.000 kalau tidak salah 3.600 kami beri harga 3.000 Pak Menteri langsung klub dari belakangnya kepada demonya Pak Menteri jangan berhenti jadi Menteri bukan kamu tentukan setiap ketika adalah takdir Allah yang mengatur hidupku Allah yang saya katakan kami datang bukan karena takut di Cokot tapi kami datang karena perintah Presiden manakala petani berteriak menangis kamu hadir di sisi mereka selesaikan persoalan itu itu berita Presiden itu baru salah satu contoh bawang kita sudah ekspor budu import polemik juga Pak Dirut polemik luar biasa kami salah harga naik salah harga turun juga salah memang kami selalu minum pil sabar harus sabar menghadapi saudara-saudara kita sendiri karena punya kepentingan kami mereka karena merauk untung di atas penderitaan petani kami maklum itu kalau dia kehilangan momentum kehilangan keuntungan karena hadir menteri pertanian dari kampung-kampung yang tidak bisa diajak kompon kami tahu bahwa mereka kehilangan keuntungan tapi kalau bisa saudara-ku buatlah petani untung petani tidak minta banyak hanya 100 perak 200 perak pendatangnya juga untung konsumennya semua tersenyum negara kita menjadi kuat jangan jangan pikirkan diri sendiri hanya dikuasai segelimpir orang 5 orang 10 orang sampai pernah kami diskusi beberapa komponera kami sampaikan saudara-ku sahabatku hari ini tersenyum anak cucu anda nanti belum tentu tersenyum kenapa Pak Menteri dikejar sama orang yang kelaparan dikejar sama orang yang miskin oh gitu Pak Menteri anak saya yang cucu saya nah caranya adalah saya di petani ini adalah saudara-ku dia adalah saudara kita itu sudah dua kemudian ayam telur kita sudah ekspor ini kerja keras kita semua pengusaha kita sayangi mereka karena dia menciptakan lapangan kerja bahkan pertanian kami sebagai Menteri kami ini melayani melayani Bapak Ibu kami layani sepenuh hati kami ilas layani kami dibayar untuk melayani Bapak Ibu bahkan kami mengatakan tamu adalah raja pengusaha itu raja tapi tolong jangan naik di meja karena saya punya batas kesabaran yang saya maksud janganlah mengorbankan orang jangan mencet keuntungan kemudian mengorbankan petani-petani kecil Bapak Ibu sekalian kita sinergi politik ini tolong kami pernah meneliti banyak hal dulu kami teliti kami kami keterbatasan biaya kami tidak mampu membiayai sendiri kami teliti mangga mimpi kami adalah mangga berbuat tiap hari hari ini bayangkan 20 tahun yang lalu kami mimpikan hari ini kami sudah tunjukkan sudah hasilkan dan itu dihasilkan oleh staf kementerian pertanian mangga bisa berbuat tiap hari berbunga tiap hari panen tiap hari yaitu namanya garib ayam juga sudah dilahirkan namanya ayam KUB jangan disebut KUB ayam kampung kampung aja KUB dikira lagi ayam ras Pak Menteri ini aku ini divitna lagi kara-kara KUB sudah beri ayam kampung aja nanti dihubung namanya kalau sudah memasyarakat jadi ini dia kembalikan ke KUB tapi hari ini sudah lah ayam kampung ayam kampung bisa bertelur tiap hari sekarang kita bagikan pada rakyat Indonesia atas pinta presiden kurang lebih 10 juta ekor untuk banyak hal kita temukan ada kombiner tester banyak alat riset 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 kita temukan mimpi kami ini tugasnya mahasiswa dosen teman-teman dosen sudah ada yang menemukan hal baru yang saya tugaskan kemarin ada atau belum yang kami mau anggarkan Pak Kuala Padang sudah ada belum yang temukan lift banget tau dosen mana orangnya tunjukkan Bapak Ibu aku minta kreatif karena Bapak Ibu 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 Bapak Ibu